Seperti diketahui, kalau hubungan asmara artis dan politisi Pelle Bramasta dan Putri Julhas sedang jadi sorotan ya guys. Karena perbedaan umur yang cukup jauh dan digadang-gadang karena dekat soal politik, akibatnya banyak sekali pensmilper yang membanding-bandingkan antara Putri Julhas dan Natasha Wilona, yang merupakan mantan terinda dari Pelle Bramasta tersebut. Terbaru, Putri Julhas dianggap netizen menyindir Natasha Wilona dengan sebutan cantik karena menggunakan filter. Awalnya netizen membandingkan Putri Julhas dan mantan kekasih Pelle Bramasta itu. Mereka menyebut Natasha Wilona lebih cantik dari Putri Julki Plihasan. Lantas, Putri Julhas terlihat membalas komentar netizen dengan sebuah pertanyaan terkait cantik filter yang diartikan sebagai sindiran kepada Natasha Wilona. Menanggapi hal tersebut, Wilona mengaku tak begitu mengikuti perkembangannya di media sosial. Namun, ia sempat melihat kehebohan itu. Wilona santai menyikapi hal tersebut. Menurutnya, siapapun berhak memberikan komentar, baik itu suka atau tidak suka. Hal itu di ucapkan Natasha Wilona saat diwawancara wartawannya, guys. Kalau menurut aku sih sebenarnya gini, setiap orang tuh berhak berkomentar apapun. Setiap orang berhak untuk suka atau nggak suka sama kita. Jadi ya, kalau aku pribadi dari dulu sampai sekarang sama. Aku rada-rada cuek ya. Karena bagi aku, selama aku tidak menyakiti dan mengganggu siapapun, aku nggak perlu ada yang aku takutin atau aku ngerasa bersalah atau ngerasa nggak enak. Jadi ya, aku berharap teman-teman semua di luar sana juga melakukan hal yang sama. Nah, kayak selalu berpikir positif, selalu mengecepkan hal-hal yang positif, dan selalu berusaha untuk... Bahkan di akhir wawancaranya, Natasha Wilona juga tidak lupa membendahukan perempuan Masta yang sudah punya gadingan baru, supaya bisa bahagia ya, guys. Itu lah jawaban bijak Muta Sawi Lawana saat ditanya pendapatnya mengenai komentar Putri Julhas yang diduga menyebut kalau dirinya cantik karena pakai filter. Gimana nih pendapat kalian semua mengenai video tadi? Jangan lupa tulis jawabannya di kolom komentar ya, guys. Dan buat kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya agar selalu terhubung dengan video-video lainnya. Terima kasih.